Intro Seperti inilah suasana di pasar segiri Samarinda. Aktivitas pedagang setelah sempat diliburkan pada Sabtu Minggu kemarin kini kembali normal. Penghentian aktivitas di pasar tradisional di Samarinda itu bertujuan mengurangi penyebaran angka virus corona. Dan kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di Samarinda, namun berlaku di seluruh Kalimantan Timur. Bagi pedagang, penutupan aktivitas selama dua hari cukup terasa. Pasalnya, dampak penutupan tersebut membuat pedagang kehilangan penghasilan. Bahkan barang dagangan seperti tomat terancam membusuk. Meski begitu, pedagang mengaku tetap mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Terasa sekali kemarin. Terasa sekali, Pak? Terasa, dua hari kan. Kira-kira kalau dipikir kerugian sekitar mengalami kerugian nggak? Ya, ada kerugian-kerugian, Mas. Tapi kayak apa, mas pemerintah menghadapi kayak gitu kan, supaya mengurangi corona ini kan. Di sini, dia? Ya, sempat tutup. Tapi kemarin, buka-sibuka, tapi sama aja bohong. Kena, buka, indah juga pembeli masuk. Tidak ada, indah ada. Artinya selama dua hari ini penurunan, ya? Penurunan, tidak ada hasilnya, semuanya. Kita berapa persen, kaya kelima puluh? Pokoknya boleh kata 70 persen lah. 70 persen, ya? Iya. Terus ini, rusak juga karena kita jualin barang merah. Rusak. Kayak semacam jenis lombok. Iya, iya, pokoknya rusak semua barang. Kalau memang tidak dibuka teruskan, mungkin tidak dibuka rusak. Tapi waktu hari Jumat itu kan sempat menunjukkan? Kalau hari Jumat, peramai, kayak boleh dikatakan, kayak mulebarang itu. Mulebarang-mulebarang. Iya. Artinya keramaian itu tidak menutupi dengan dua hari yang satu minggu, ya? Iya, tidak menutupi. Bayu Kaltim Tara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.